Gak permintaan khusus ya, mungkin kalian bisa tulis komentar di bawah, deskripsi di kolom komentar di bawah Gak susah kok, kalian habis nonton ini kalian scroll ke bawah, kalian misalnya di handphone Kalian tinggal scroll ke bawah itu ada kolom komentar, tinggal tulis komentar di bawah situ Menurut kalian gimana? Apa yang aku omongin? Apakah? Tips untuk biar tetap kreatif apa? Tips untuk tetap kreatif itu ya, pokoknya tips untuk kreatif itu tetap bahagia Karena kalau kita bahagia, semua pasti sudah dilakukan Dan kemarin barusan dikirim, dipercayakan oleh Gohead People NTT Untuk pergi ke Bali, mengikuti acara Sondrenalin 2016 Yang bener-bener aku sangat berbekas banget, louder than ever Ini keren banget, acara Sondrenalin 2016 itu bener-bener memukau Bahkan aku minta mohon dengan sangat banget Pengen banget 2017 itu, kalau bisa dikirim lagi ke Sondrenalin 2017 Tapi sebenernya bukan incer Sondrenalin ya, sebenernya yang aku incer adalah Setelah aku mengikuti acara ini, yang aku incer tuh sebenernya ada satu Hanya satu dari Gohead People membuat terobosan baru dengan membuat camp Membuat semacam bootcamp itu dimana aku, perwakilan dari Kupang bersama 4 orang lain ya Jadi total ada berlima Sudah, kita rekam sampai baterai habis Itu datang kesana, bertemu dengan kami dari Kupang ada 150 orang Datang dari berbagai daerah, dari ujung barat sampai dengan ujung timur Kita semua datang disitu dan menyatu Dan kita semua disitu saling bertukar pikiran, saling bertukar cerita Pandangan, apapun yang dilakukan di daerah masing-masing Dan bener-bener secara pribadi aku puas banget Bener-bener puas, bener-bener seneng banget bisa kita cari itu Masing-masing daerah membawanya ceritanya masing-masing Bener-bener kita saling bertukar cerita Bagaimana pergerakannya disana, bagaimana yang pergerakan disini Bagaimana mereka semua anak-anak muda kreatif di daerah masing-masing itu bisa berkarya Saling menunjang satu dengan yang lainnya Itu yang membuat aku sampai dengan detik ini gak bisa move on Gagal move on sebenernya Bener-bener bootcamp Sondrenalin 2016 itu bener-bener memukau Kalian bisa cek aja, cek di Instagram ya, cek di Instagram Di hashtag Sondrenalin2016 Atau yang dibawanya itu kalian bisa cek juga di hashtag SondrenalinCamp2016 Aku ketemu satu kamar dengan orang dari Lampung Dengan anak-anak muda dari Lampung Dengan anak-anak muda dari Lombok Bener-bener aku apresiasi banget, mereka semua keren banget Mereka semua sangat memukau pergerakan-pergerakan di Lampung Pergerakan-pergerakan di Lombok, itu keren banget Pada akhirnya sebenernya vlog ini bukan mau bercerita tentang itu ya Vlog ini bukan mau bercerita tentang bagaimana Kisahku disana bersama dengan teman-teman camping disana itu Itu nanti akan ada porsinya Nanti akan aku ceritakan di vlog lain atau di video lain Akan aku ceritakan Cuman pada cerita ini Aku bener-bener mengkucut pengen ngomong soal All about musik ya Cuman lebih mengkucut lagi mengenai karya Aku berusaha selama 3 hari itu Berusaha pengen ketemu dengan banyak teman, banyak kawan yang dari sana Jadi bener-bener pengen aku secara pribadi ngobrol dengan one by one, satu demi satu Aku pengen banget waktu disana tuh pengen ngobrol secara empat mata Pengen ngobrol langsung dengan mereka Cerita pengalaman, bagaimana mereka cerita tentang pengalaman mereka disana Bagaimana tentang pergerakan mereka disana Aku sebenernya pengen seperti itu Cuman apadah ya dalam waktu 3 hari Disibukan juga dengan acara konser yang begitu besar Yang tidak mungkin aku lewatkan Band-band yang pengen aku nonton Tapi aku bersyukur banget, thanks banget Terima kasih sekali kepada kawan-kawan yang memiliki sedang menonton video ini Yang sudah ngobrol satu persatu Cara khususnya dengan aku pribadi ya Terima kasih sekali untuk yang dari Banda Aceh Untuk Bro Fuad, respect untuk hashtagnya Bro Fuad punya hashtag yang sangat keren Bukan dari ibu kota Ini adalah hashtag yang luar biasa Bukan dari ibu kota Ini hashtag yang luar biasa yang kawan harus cek pergerakan semua anak-anak budak kreatif yang ada di Banda Aceh Dan juga dari Pekanbaru Thanks untuk oleh-olehnya, kenang-kenangannya Album Yang bener-bener di album ini Tidak ada sama sekali label Kalian bisa lihat Tidak ada sama sekali label Ada 8 lagu disini Yang mau cek dia punya Personel-personel ini bisa cek disini Ada Instagramnya Ada Twitternya, ada ininya Ada Revenue Nationnya Ada Youtube-nya juga Ada Facebook-nya juga Ini keren Ini akan menjadi sebuah cerita juga disini Nantinya ini aku akan juga sebarkan ke teman-teman musisi di Kupang Biar bisa melihat ini Bagaimana pergerakan musisi-musisi di Pekanbaru Untuk bisa membuat album seperti ini Ini keren banget Itu terus ada lagi Aku cerita dengan Bang Igor Bang Igor tuh yang tadi aku bilang Itu salah satu band yang ada di Lombok Yang ternyata sudah punya masa yang besar Yang ternyata sudah diundang main kemana-mana Dan silahkan kalian yang gak percaya Silahkan cek langsung di Youtube Judul lagunya itu adalah Lombok I Love You Ada satu momen yang membuat aku merinding Ketika nonton itu video itu Lombok I Love You adalah Satu kerumunan Segala jenis kerumunan orang yang ada disitu semua Menyanyikan lagu Lombok I Love You Dan Terus apalagi teman misalnya Lagu Apaan gitu Teman kan polos Apaan lagu Aku pengen lagu yang bagus Gimana Misalnya ada teman Aku sering Aku juga ngomong Apaan lagunya kayak begitu Itu lagi aku pengen bikin lagu kayak begitu Supaya kamu bilang Apaan lagunya kayak begitu Maksudnya gimana Kalau aku gak bikin lagu seperti itu Maka kamu akan bilang lain Ya kan Atau mungkin kamu gak akan komentar deh Kalau aku bikin lagu yang Aku bikin lagu itu supaya kamu komentar seperti ini Jadi laguku sukses Bikin kamu memaki lagu itu Loh enggak lagunya jelek menurutku Iya tapi sukses laguku Supa karena kamu mengatakan dia jelek Karena aku membuatnya gak peduli Karena aku membuat lagu itu bukan buat kamu Aku buat lagu itu buat aku sendiri Perkara orang kemudian suka Ya berarti sefrekuensi sama aku Sama sekalian orang dengerin radio Yang gak senang denger laguku Berarti sedang tidak difrekuensi itu Itu aja Bukan gak suka Logikanya Ya bagus banget lah bang Gak ada orang gak suka laguku Semua orang pasti suka laguku Supaya aku percaya dirinya tinggi gitu Semua orang pasti suka laguku Cuman mereka gak satu frekuensi aja sama aku Siapa bilang bang Aku kalau dengerin temanku Dia bilang wah biasa aja lagunya Berarti frekuensinya gak sedang ada di frekuensinya aku Iya Tapi Kita sama-sama main di frekuensi Kenapa? Sebabnya karena dia punya kuping Punya hati Do what we love and love what we do We love that kind of music style And Ya Kita hanya melakukan apa yang kita suka aja Dan We love it All we need is love Jadi pada saat diskusi dengan mereka Mereka kan bertanya Mereka bertanya Lalu kalau di kupang bagaimana gitu Kalau Kawan Yang ada di kupang ya Aku gak ngomongin dari luar Kalau kawan yang di kupang Yang dikirim ke sana Ketika mendapat pertanyaan seperti itu Pasti kalian akan bingung Mau harus bilang seperti apa Mereka semua Dari daerah masing-masing Itu membanggakan Band lokal mereka masing-masing ya Band lokal Real band Ini yang sebenarnya Aku sendiri Tidak mau menjelekan Band atau musisi yang ada di kupang juga ya Sebenarnya Tapi Mereka sendiri memberikan penegasan Bukan dari pihak aku sendiri ya Mereka sendiri memberikan penegasan Oke Band yang suka main top 40 Band yang suka Nyanyikan lagu Orang gitu ya Ya itu adalah band Itu adalah real band Nah aku bilang ya Kalau kategori band seperti itu Banyak di kupang Dan berkembang Mereka dapet job juga Dari band wedding Band Apa Band cafe Semua dapet job semuanya Dapet uang dari situ Dan Mereka bisa Menggunakan uang itu untuk Ya at least untuk kebutuhan mereka gitu lah Cuman Dibantah oleh mereka Mereka bilang Bukan Bukan Raph Bukan itu Yang band yang kita maksud adalah Real band The real band Terus Aku kayak sempet Sempet kayak gagal paham gitu ya Sempet gagal paham Sempet hampir kehilangan Definisi soal Dari situ kita mulai Main musik bareng Dan Ngeband Ngeband bareng Bawain paker Bawain lagu orang Ada satu titik Dimana tadi kayak ngata Skala yang kita bawain lagu orang gitu Kita mulai Jenuh Dengan Kita mulai Jenuh dengan keadaan itu Dimana kita Akhirnya refleksi lagi Sebagai musisi Apa yang mau kita lakukan Kontribusi terhadap diri sendiri Atau orang lain Dan disitu akhirnya kita coba Mikir Untuk bikin Satu karya Namanya Mengejar sesuatu Apa ya Kita harus punya visi dulu sih Kita mau ngapain main musik ini Apakah kita main musik cuma sebagai hobi Atau kita main musik juga sebagai Apa namanya Buat cari uang Atau kita disini main musik cuma sebagai apa Itu kan macam-macam orang ya Ininya ya Udah gak jaman itu yang Oke lah Gue tuh penggemar berapa Coldplay Gue akan jadi Coldplay-nya Indonesia Itu udah gak jaman 22 gitu ya Daripada kita menjadi follower Sekali-sekali berpikir untuk out of the box Menjadi founder Jadi explore hal-hal yang baru Jangan takut menjadi beda Itu aja Karena itu akan menjadi signature-nya kamu Ya semua Cari role modelnya kamu Karena Setiap-tiap yang masih punya role modelnya Aku juga mau manipulasimu Karena everybody Setiap orang itu unik Dan Lu gak Harus nyanyiin lagu orang terus Ya Karena lu sudah punya karya Sehingga lu Wajib mentenarkan karya lu sendiri Memberikan Apresiasi untuk karya lu sendiri gitu loh Ketika lu menanyikan lagu orang Berarti Lu memberikan apresiasi untuk orang itu Bukan untuk karya lu sendiri Aku belum pernah ngeliat Track record di Kupang seperti apa Bagaimana perkembangan musisi di Kupang seperti apa Ada gak di Kupang Yang bisa disimpelkan Itu menjadi band idealis Itu sebenernya pertanyaan buat mereka Yang pasti Akan mikir Bener-bener mikir Semikir-mikir nih ya Kalian akan memutar otak Untuk menjawab itu Mereka semua Yang datang ke situ Ini Bukan aku mau melebih-lebihkan mereka ya Banyak banget disitu yang datang adalah Personil-personil band Dengan berbagai macam aliran Dan mereka semua itu sudah punya lagu Tiga lagu Empat lagu Bahkan ada yang udah buat album Banyak sekali Bener-bener banyak sekali Dan menurut mereka Ya itulah band gitu loh Nah mereka bingung ketika Berbicara dengan aku Atau ngobrol dengan aku Yang perwakilan dari Kupang Yang mereka bilang Loh kok di Kupang pergerakannya seperti itu Maksudnya Kok di Kupang pergerakannya Tidak ada yang mencoba untuk Menjadi band yang idealis ya Tidak mencoba menjadi band yang bener-bener Ayolah kita berkarya gitu loh Buat gue Ketika lu melakukan sesuatu Untuk uangnya Itu kerja namanya Kalau lu melakukan sesuatu Untuk kepuasannya Itu berkarya Jadi kadang-kadang Bagi gue Lu bisa aja Kelihatan kayak orang seniman Yang harusnya lu berkarya Tapi mindset lu kerja Contoh band-band yang Ketika dia ngangkat gitar Ketika dia muda Dia bawain musik-musik Sama sekali beda dengan musik Yang mereka bawain sekarang Tapi mereka melakukannya Karena pasar maunya kayak gitu Sehingga mereka tidak lagi punya kebebasan Untuk berekspresi sebagai seorang seniman Tapi mereka melakukan ini Ini strategis Mereka lihat konsumen seperti apa Mereka lihat pasar seperti apa Mereka ubah musik mereka Mereka deliver Apa yang pasar inginkan Menurut gue itu Mancetnya kerja itu Kungsinya sih menurut gue Hanya satu sih Passion ya Maksudnya ketika lu Senang melakukan apa yang lu lakukan Dan lu lakukannya konsisten Gue rasa lu akan mendapatkan Sesuatu dari itu Gue bersumpah Sama Diri gue sendiri Semua yang ikut band gue Bakal makan Dan hidup sejahtera Dengan cara apapun Anggota band gue itu Bakal hidup sejahtera Kayak gitu Kalau bisa kayak raya Dengan kondisi begitu Kreativitas si Coil itu Tidak berurusan dengan Harus Harus Katakanlah Harus jadi hits Harus jadi Ini jadi itu Kita bisa dibilang Survive di industri ini Karena ya buktinya adalah Sudah 20 tahun bersama Dan untuk membangun sebuah band itu Itu bukan hal yang Apa namanya Mudah gitu Dan ini sangat saya syukuri Bikin band atau nge-band itu Hampir sama ribetnya kayak pacaran lah Mereka ribet malah Karena empat kepala kan Dan harus ngertiin satu sama lain Karena kita juga pengennya maju bareng Visinya harus sama Mempertahankan spaya solidnya juga harus sama-sama Tidak antar Tidak ada salah satihan doang Jadi memang Punya keinginan untuk maju Harus bareng-bareng gitu Bagi saya Bisa bikin Karya album Tiap tahun Bisa bikin Jadwal satu bulannya Kita manggung Masih ada Waktu kita tur Pacar atau istri di rumah Gak marah gitu Karena kulkas kosong Bagi kita itu Bukan namanya Kehidupan yang memang kita inginkan Kondisi yang kita inginkan Jadi kita yang menciptakan kondisi itu Saya pikir kalau Ya itu adalah sebuah kebahagiaan Karena ada-ada uang Terkenal-dak terkenal Kita akan terus main musik Karena itu passionnya kita Itu hidupnya kita Gue setuju dengan apa yang pernah dibilang oleh Filan Selmo dari Pantera Dia pernah bilang kalau Bagaimana caranya supaya lu stand out Dan lu stand out saat ini Itu adalah Lu banyak mendengarkan musik Dan lu silahkan lu rip Of itu band-band kesukaan Jangan cuma satu Jangan cuma dua Jangan cuma tiga Tapi sepuluh band yang lu suka Lu rip off menjadi satu karya Yang menurut lu Keren Karena ini mempunyai Influence-influence Dari sepuluh band favorit lu Sehingga tidak ada tuh Yang namanya Coldplay Indonesia U2-nya Indonesia Indonesia itu udah gak jaman gitu Jadi Dia harus bisa mengambil dari berbagai influence Sehingga menjadi satu karya yang unik Sekarang tuh sudah pada banyak yang masuk Di record indie label Indie label tuh adalah Bagaimana kita sebagai musisi Yang bener-bener memperjuangkan karya kita Bagaimana kita sebagai musisi Bener-bener memperjuangkan Agar musik kita diterima oleh Masa Jangan lupa Efek rumah kaca pernah melontarkan Inspirasi dari mana sih mas Dan ini kan kata-katanya Agak ini ya Agak menarik Pasar bisa diciptakan Pasar seperti apa yang coba diciptakan Efek rumah kaca Bahwa karakter Setiap orang tuh punya karakter masing-masing Sebenernya kalau di asah Itu justru membuat Keunikan sendiri-sendiri Jadi kita gak perlu ngikutin orang lain Misalnya ada band lain yang sukses Gak perlu lah kita ngikutin dia Kita cuma harus menggali diri kita Dan kita yakin bahwa Kalau di asah terus Pasti kita punya ceruknya masing-masing di pasar Memainkan warna sendiri Gitu ya Yang tadi tuh Pasar bisa diciptakan Jadi jangan pernah takut Untuk menciptakan pasar Karena pasar itu sendiri Dengan sendirinya akan terbentuk Pasar sendiri tuh dengan sendirinya akan jadi Karena apa ya Karena lu berkarya Ketika lu berkarya Banyak orang yang akan pengen lihat Pengen dengar Karya lu tuh apa sih sebenernya Entah ujung-ujungnya itu akan menghasilkan uang atau tidak Tapi bukan itu persoalannya Persoalannya adalah Bagaimana dari dalam pribadi lu sendiri Ingin berkarya Ingin menghasilkan sebuah karya Yang real Yang asli dari Jari payah lu sendiri Kami pun punya mimpi untuk bisa bermain di Soundgrenalin Kami juga mulai dari studio-studio Kami juga latihan-latihan Jadi Dan Alhamdulillah Hari ini kita bisa bertemu Dan Baru suara bisa ada disini Terima kasih Seperti Seperti Nami pun menampuni Yang bersalah kepada kami Ngeliat baru suara tadi Berinding Bagaimana aksi Kita bangun Bagaimana budaya musik ini Bener-bener timbul dari gaya indinya Indi kita tunjukkan bahwa band-band ini di Kupang itu bisa berkarya Kita bisa punya karya yang bisa kita sebar dimanapun itu Ya bener-bener kita bisa Maju bareng Kita bisa Explore semuanya bersama Kita bisa membuat festival musik Pengen banget punya festival musik besar di Kupang gitu loh Terima kasih Untuk yang udah tetap stay tune Yang masih menonton Video sepanjang ini Sampai dengan detik ini Kalian keren Kalian Awesome banget Pokoknya Top lah Thank you buat yang sudah Nonton Menyaksikan aku ngomong Dengan Para pembicara-pembicara lain Coy le Kayak bintang tamu Ya pokoknya menyaksikan para pembintang tamu yang lain Yang udah ngomong Terima kasih Semoga ini bermanfaat buat kalian Dan Jangan lupa Ditulis komentarnya tadi Aku komentarnya sebelumnya Ditulis komentar di bawah Dan jangan lupa Jika video ini terkenan Di hati kalian Dan kalian pengen Membagikan video ini Silahkan di share Kepada salam-salam kalian Para pemusik-pemusik kalian Dan segala macem Untuk kita membagikan semangat mereka Untuk terus berkarya Berkarya Terus berkarya Karena Udah saatnya kita nih yang Sebagai musisi yang Harus unduk gigi Kita harus percaya diri Bahwa karya kita Bisa diperima oleh orang banyak Kita harus percaya itu Jadi Oke Thank you buat semuanya Dan Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax